Saat libur nasional pemisah ribuan wisatawan dari berbagai daerah memandati objek wisata kebun binatang kota Bandung. Pada Rabu siang kemarin, dan wilayah aglomerasi Bandung Raya yang menurun ke PPKM level 2 membuat adanya peningkatan jumlah pengunjung hingga 20 persen. Seperti inilah keramaian pengunjung yang berada di objek wisata kebun binatang kota Bandung. Banyaknya wisatawan yang berlibur karena bertepatan dengan libur nasional, sehingga banyak warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Untuk memasuki area wisata kebun binatang, para pengunjung diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga pengunjung dapat masuk hanya dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi, namun bagi pengunjung yang sudah login dapat menunjukkan surat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk. Banyak kesulitan, banyak orang-orang yang sudah dipaksin tapi tidak memiliki gadget yang beraplikasi atau gadgetnya gadget jadul, jadi tidak menerima kartu. Itu yang sebenarnya kita komplain ke pemerintah kenapa harus selalu peduli lindungi, harus disiagakan. Bawa anak, bawa konakan, main sepi banget. Soalnya kan sudah dari berapa tahun, dua tahun ya, hampir dua tahun, gak kemana-mana, diam aja di rumah. Jadi anak pengen ngasih suasana baru lah buat anak-anak. Di hari libur nasional jumlah pengunjung naik sebesar 20% dibandingkan hari biasa. Hal tersebut seiring dengan turunnya status aglomerasi Bandung Raya ke PPM level 2 sehingga adanya pelonggaran dan kapasitas pengunjung. Namun demikian para pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan saat berada di area wisata. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV